Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Muni Ah MPD. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Sarjana Kusastraan Indonesia Komisariat Jember, Sekaligus Ketua Kelompok Riset Pemaknaan Sosial Sastra atau Keris Magistra, Dr. Heru S.P. Saputra M.Hom, Moderator kita Isna di SS MPD, Para Pembicara, Dr. Gracia Asmin MSI dari Fakultas Bahasa dan Seni Unitas Negeri Jakarta, Dr. Sukatman MPD dari FKIP Unitas Jember, Hadirin peserta Ngontras Limah yang telah berkenan hadir pada acara ini. Indah mentari, sungguh menawan, menyentuh batang daun delima. Selamat pagi para ilmuwan di Ngobrol Nasional Meta Sastra Ngontras Limah. Bangun pagi meminum jamu, meminumnya di dekat sumber. Mari terus berbagi ilmu bersama Hiski Komisariat Jember. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena kita bisa menghadiri Ngobrol Nasional Meta Sastra atau Ngontras, yang kali ini mengambil tema yang sangat menarik, yaitu tradisi lisan sebagai media pembelajaran. Baiklah, kita memulai dengan acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, dimohon meletakkan tangan kanan di bahu kiri, sambil menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan khidmat. Ada petugas, persilahkan. nonnya. Namun, Bc 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati musniah selamat menikmati 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 ngontras kelima, ngobrol nasional metasasra kelima, tradisi lisan sebagai media pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semudahan acara berjalan dengan lancar dan memberikan berkah manfaat untuk diri kita dan baga kita. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dekan FTIK UIN khas Jember yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membajakan tata tertib. Tata tertib acara sebagai berikut. Gunakanlah username pada Zoom yang sesuai dengan nama Anda. peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara sedang berlangsung, kecuali dalam sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan raise hand atau menuliskan di kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. kegiatan ini dapat dilihat di live streaming YouTube channel Hizki Jember Official. Bagi peserta yang mengikuti acara melalui YouTube, disilakan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Link presensi, presensi kegiatan ini dan materi akan dibagikan 20 menit sebelum acara berakhir. Baiklah, kita mengikuti acara berikutnya. Sebelum acara inti, marilah kita ikuti acara foto sesi. Sesi foto bersama. Para hadirin diminta untuk mengaktifkan video agar bisa ditangkap oleh foto screen untuk dokumentasi acara ini. Kepada Mbak Fia, saya persilahkan. Terima kasih. Ibu sekalian, sesi foto bersama akan kami mulai dari slide 1. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Berikutnya, 1, 2, 3. Baik, sekian. Terima kasih kembali kepada Pewara. Terima kasih, Mbak Fia. Hadirin yang mulia, acara Nontras 5 ini akan memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Isnadi SSMPD. Tak kenal makata sayang, maka sebelum acara dimulai, izinkan saya lebih dahulu memperkenalkan moderator kita. Nama Isnadi SSMPD, lahir di Nganjuk 10 Juni 1970. Beliau telah memiliki beberapa karya, yaitu puisi yang diterbitkan di litera.co.id, penakota, dan sejumlah media yang lain. Ada satu kumpulan puisi, Risalah Tubuh di Ladang Kemarau, yang diterbitkan tahun 2019. Kemudian ada juga novel berjudul Mata Ibu, diterbitkan oleh Pagan Press 2015. Beliau juga menerjemahkan novel dari Amerika berjudul Sula, karya Toni Morrison. Kemudian Galilo dan The Magic Number, karya Sidney Rosen. Juga Alice in Adventures Underground, karya Louis Carroll. Beliau juga menerjemahkan buku petualangan petualangan Alice di Negeri Ajaib, diterbitkan oleh kakak tua Yogyakarta tahun 2020. Dalam keseharian, beliau bekerja sebagai dosen di Winhast Jember. Baik, acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada moderator kita. Pak Isnadi, dipersilahkan. Masih mute, Pak. Terima kasih, Ibu Bawara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiasu, namo buddhaya, salam sejahtera dan dilimpai kebahagiaan bagi kita semua. Baiklah, di acara yang menarik ini, kita akan mengambil tema tradisi lisan sebagai media pembelajaran. Jadi kita akan mengupas hal-hal yang menarik berkaitan dengan tradisi lisan dan apa saja yang bisa kita manfaatkan baik sebagai materi maupun nanti berkaitan juga dengan strategi pembelajarannya seperti apa. Termasuk dengan perkembangan kurikulum terbaru Merdeka Belajar ini, apakah ada ruang di tingkat kebijakan, misalnya di dalam kurikulum itu, yang memberi keleluasaan untuk memasukkan bahan-bahan tradisi lisan itu dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Untuk ngobrol persoalan tersebut, kita akan dipandu dan diberi pengantar terlebih dahulu oleh dua orang narasumber yang memang sudah bergelut di dunia tradisi lisan cukup lama. Ibaratnya itu sudah mendarah daging. Yang pertama, kita akan diberi paparan oleh dokter Gracia Asmin. Beliau adalah staff pengajar di UNC, Universitas Negeri Jakarta. Selain itu juga memiliki banyak pengalaman, baik pengalaman riset maupun pengalaman penelitian dan penulisan yang berkaitan dengan tradisi lisan, terutama yang berkaitan dengan tradisi lisan di lingkup kota Batavia atau Jakarta. Nanti. Nah, ini tergambar dari CV beliau. Dr. Grace ini sudah mengajar di UNC, selain itu juga mengajar di perguruan tinggi yang lain. Universitas Terbuka, Akbit Al-Fatona, Universitas Indonesia. Kalau organisasinya juga tergabung dalam organisasi profesi yang beragam. Kalau dalam segi penelitian, beliau banyak mengupas persoalan tradisi lisan di Jakarta, termasuk Gambang, terus kemudian Seni Bela Diri Betawi. Selain itu juga tidak hanya tradisi lisan, beliau juga aktif menulis buku mengenai bahasa Indonesia dan melakukan perhentian berkaitan dengan kandungan moral di dalam drama anak-anak. Jadi, dari lingkup pengalamannya sudah menguasai benar persoalan tradisi lisan dan juga menguasai persoalan pendidikan berkaitan dengan pembelajaran. Karena objek yang dikaji banyak yang bersinggungan dengan dunia pengajaran. Berikutnya, kita juga akan nanti dipandu atau dikasih pengantar singkat oleh Bapak Dr. Sukatman MPD. Beliau ini adalah staf pengajar di FKIP Universitas Jember. Terus banyak bergerak di penelitian yang berkaitan dengan tradisi lisan di daerah Tapal Kuda. Termasuk nanti yang akan dibicarakan adalah persoalan OSING terus kemudian situs yang ada di Bondo dan nanti dikaitkan dengan pendidikan. Termasuk problem ke depan berkaitan dengan pemanfaatan tradisi lisan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. baiklah kita bisa langsung masuk ke sesi berikutnya dan kesempatan yang pertama saya akan berikan kepada dokter ibu dokter Grace Gracia Asmin MSI dan langsung saja agar bisa menyingkat waktu saya persilahkan ibu dokter Grace untuk memaparkan hal-hal yang perlu dipaparkan dan menarik dipaparkan di forum ini. Terima kasih. Silakan Ibu Grace. Ya, baik. Terima kasih Pak Isnadi moderator yang saya hormati. Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada hari ini sebagaimana adat orang timur ketika masuk ke rumah orang tentu mesti ucap salam terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati pakai piring makan terasi habis makan jangan lupa minum masuk Zoom meeting kudu permisi saya ucap salam Assalamualaikum Bapak 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 yang terhormat ketika Mas Heru mengkontak saya untuk kegiatan ini sebenarnya saya terkejut namun karena topiknya asik jadi saya memberanikan diri untuk apa namanya untuk datang dan berbincang bincang ngobrol dengan Bapak Ibu semua di sini nah kalau dirangkum dalam sebuah kalimat pantun kira-kira begini rawa bangun rawa kemiri jalannya panjang banyak itu ada maksud dan tujuan tapi kalau palang pintu yang terakhir bukan milik saya itu pantunnya adalah pantun palang pintu milik orang Betawi saya hanya mengutip saja nah Bapak Ibu di siang yang lumayan terik dari Bekasi semoga paparan saya yang berjudul fungsi edukasi tradisi lisan silat bukan cuman ciat-ciat ini bisa bermanfaat dan kita bisa berdiskusi secara lanjut mungkin mohon maaf terlebih dahulu Bapak Ibu saya ingin bercerita sedikit mengenai bagaimana saya dan tradisi lisan itu bisa saling berkenalan di dunia tradisi lisan mungkin saya masih relatif muda masih relatif baru kenapa karena kata tradisi lisan itu justru saya baru ketemu itu di tahun 98 ketika menjadi mahasiswa dimasuk sebagai fakultas sastra keluar sebagai fakultas ilmu budaya karena ada pergantian nama nah disitu ada mata kuliah yang terkait dengan hal tersebut dan ketika itu tentu saja ketika masih muda dan bodoh ya jadi saya menganggap tradisi lisan itu mempelajari mengenai menganalisis air berbalas pantun menganalisis legenda dongeng dan sejenisnya tapi ternyata saya salah tradisi lisan jauh lebih luas dari hal yang saya sebutkan tadi dan kemudian dialektika saya dengan tradisi lisan itu semakin dalam ketika saya sudah lulus dan kemudian mendapatkan pekerjaan tetap pertama saya itu di asosiasi tradisi lisan di Jalan Menteng Wadas Timur nomor 8 Jakarta itu nah disitu walaupun saya sebenar bekerja tapi itu seperti kuliah juga bagi saya karena disana saya belajar lebih dalam lagi dengan para peneliti tradisi lisan yang sekarang sudah menjadi sangat senior dan bahkan beberapa sudah almarhum al-fatihah untuk mereka serta saya belajar mengenai tradisi lisan justru dari laporan hasil penelitian yang banyak sekali tersimpan di perpustakaannya dan satu hal yang saya merasa sangat bisa kita jadikan panutan khususnya bagi peneliti tradisi lisan di era milenial ini adalah ternyata ada kesamaan yang bisa ditarik dari berbagai penelitian tradisi lisan yang dilakukan oleh para penelitinya yaitu adanya kedekatan yang relatif intens sangat dekat bahkan sampai kedekatan emosional antara peneliti tradisi lisan dengan tradisi lisan yang mereka geluti jadi ya tapi meskipun atmosfer pergaulannya erat tapi mereka tetap bisa menjaga profesionalitas sebagai seorang peneliti nah kemudian perjalanan saya memang sempat on off juga Bapak Ibu dengan tradisi lisan setelah saya masuk ke Universitas Negeri Jakarta kemudian mendapatkan amanah jabatan di sana sehingga konsentrasi saya terbelah namun begitu selesai menyelesaikan jabatan lima tahun bisa selesai saya langsung apply ke program studi konsentrasinya tradisi lisan di Universitas Indonesia sebagaimana sebagaimana Pak Isnadi sudah sampaikan nah memang konsentrasi tradisi lisan bukan ilmu yang bisa ditemukan dengan mudah di banyak universitas sepengetahuan saya barangkali sampai sekarang hanya lima universitas yang memang betul-betul fokus mengenai program magister dan doktoral di bidang tradisi lisan kalau di serata satu malah cuma ada satu di Universitas Haluuliusana nah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati ketika saya kuliah itu tentu saja saya harus menentukan saya mau meneliti apa nah ini sebenarnya bukan perjuangan yang gampang setiap penelitian pasti ada kesulitannya saya bisa pahami dan saya juga mengalami hal tersebut karena ketika saya memilih untuk menentukan topik penelitian yang mau saya geluti itu adalah silat ketika saya berdiskusi baik di kampus ataupun di luar kampus kalau ditanya G penelitianmu apa saya jawab silat yang terjadi itu hening semua orang berpikir ini bagaimana anak ilmu susah tetapi penelitiannya silat gitu ya nah tapi saya paham bahwa kalau misalnya pada saat itu ya seseorang itu dibilang kata silat maka frame yang ada di kepala gambar yang ada di kepala itu adalah pukulan tendangan kuda-kuda sahabatan dan seterusnya padahal berdasarkan konvensi yang sudah diakui oleh para pesilat unsur dari silat itu ada empat aspek yaitu silat itu bukan sekadar tendang pukul dan seterusnya tetapi memiliki aspek mental spiritual aspek bela diri aspek olahraga dan ada aspek budayanya nah dari pintu aspek budaya inilah saya mencoba masuk dari ranah tradisi lisannya nah Bapak Ibu yang saya hormati kita masuk ke dalam topik yang disampaikan oleh Panitia pada siang hari ini yaitu mengenai bagaimana sebenarnya nilai-nilai pendidikan atau edukasi pembelajaran yang bisa dipakai di dalam tradisi lisan atau bagaimana sebaliknya bagaimana tradisi lisan digunakan sebagai media untuk belajar nah Bapak Ibu kalau di dalam sekolah dasar itu kita mengenal yang namanya pembelajaran menggunakan tematik dan saya merasa bahwa yang namanya silat itu adalah tematik itu sendiri dimana tema utama itu adalah silat saya fokusnya tentu saja adalah silat betawi ya Bapak Ibu dan dari gambar yang terdapat di dalam slide ini Bapak Ibu bisa lihat beberapa pemikiran saya dan hasil kajian juga dari beberapa pakar bahwa di dalam silat itu ternyata mengandung nilai edukasi yang sangat beragam bukan sekadar olahraga yaitu pendidikan jasmani ada yang namanya pendidikan kultural ada yang namanya pendidikan karakter terkandung di dalam silat pendidikan seni pendidikan agama sejarah dan seterusnya sehingga silat ini bisa menjadi tema pengikat dari sebuah pendidikan bagaimana sebenarnya implementasinya ini salah satu contoh yang saya dapatkan dari kajian saya yang sampai sekarang saya masih meneliti silat sebenarnya yaitu di dalam silat khususnya silat yang saya teliti itu bernama silat betawi aliran betsi kalau kita lihat apa sih unsur multikulturalisme yang bisa dipelajari dari sebuah silat sebagai sebuah contoh yang baik bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara ternyata kalau kita telusuri asal-usul silat betsi ini saya langsung ke fokus penelitian saya maaf bapak ibu kalau misalnya agak melompat ternyata silat betsi itu berasal dari seorang guru guru pertamanya itu adalah keturunan Tionghoa yang merupakan generasi ketiga yang bermukim di kampung Dadap Tangerang karena sesuatu hal ia kemudian mengajarkan silat yang ia miliki bela diri yang ia miliki yang disebutnya behsi pada saat itu kepada orang wokal kepada tetangganya di kampung Dadap Tangerang kita tahu banyak sekali cerita di berbagai perburuan silat di Indonesia sebenarnya silat itu pada awalnya hanya diajarkan pada keluarga ataupun orang-orang dekat saja tapi di silat beksi itu ternyata bisa juga sampai juga diajarkan kepada orang lain yang bahkan orang lokal di kampung Dadap Tangerang tersebut singkat cerita kemudian silat beksi ini diajarkan kembali diajarkan terus ke orang-orang yang berasal dari kampung petukangan di Jakarta Selatan nah kemudian di tangan orang-orang petukangan Selatan inilah kemudian beksi berkembang dan menjadi cakep gitu ya dicakepin kalau bahasa Jakartanya oleh orang-orang Betawi di petukangan tersebut tapi mereka tetap mempertahankan unsur-unsur jadi ada akunturasi dan seterusnya itu di dalam silat beksi ini bisa dilihat dari bagaimana gerak jurusnya busananya dan seterusnya dan di sini terlihat bahwa dari dulu hubungan kita sebenarnya relatif harmonis ada relasi guru dan murid di sini ini bisa menjadi contoh yang baik bagaimana orang Indonesia itu sangat plural sebagaimana ditunjukkan dalam masyarakat Betawi nah sebagai sebuah bela diri yang ada di tanah Betawi memang pendidikan agama itu kemudian menjadi hal yang penting karena anak Betawi itu identik dengan ngaji dan main pukulan main pukulan itu bahasa lokal untuk kata silat mereka punya ungkapan duduk besi lebelajar ngaji turun ke pelataran main pukulan saya pikir ini pun bukan sesuatu yang khas Betawi saja tetapi di perguruan silat lainnya perguruan silat tradisional lainnya juga memiliki konsep yang beda-beda tipis dengan hal ini bahwa seorang pesilat itu punya mental spiritual agama yang kuat khususnya agama Islam memang betul ada perguruan silat tradisional lain yang berasosiasi dengan misalnya di Jogja ada yang berasosiasi dengan agama katolik tetapi jumlahnya tentu jauh lebih sedikit ketimbang yang berasosiasi dengan agama Islam di dalam persilatan yang namanya agama bagaimana nilai-nilai moral bagaimana nilai-nilai keagamaan itu sangat tinggi dijunjung oleh para pesilat lazimnya guru-guru silat itu guru mengaji juga ustadz juga dan seterusnya bisa dibilang orang yang paham mengenai agama jadi tidak sembarangan bisa menjadi guru silat nah kemudian ada juga hal yang menarik kalau kita tadi bicara soal tematik kita tarik ke masalah kesejarahan ini ada satu buku yang sebentar lagi di launching insya Allah di tahun 2021 ini silat petukangan dan tokoh-tokohnya dan ini sangat historikal kalau menurut saya kenapa demikian karena hasil kajian yang juga ditelusuri oleh teman-teman di kampung silat petukangan ternyata peran pesilat dan guru silat deksi pada masa kolonialisme pada masa kemerdekaan pada masa komunisme itu sangat sangat berjasa sebagai contoh misalnya ada satu guru silat yang kemudian dia sebenarnya bebek kepala kampung di situ tetapi dia menjadi buronan oleh orang-orang Belanda karena melakukan perlawanan sehingga dia terpaksa harus kadang-kadang berpindah-pindah tempat tinggal dan menariknya ketika dia berpindah ke tempat tinggal yang lain misalnya ke Tangerang misalnya ke Karawang ke Bekasi dan seterusnya dia mengajarkan juga silat beksi sehingga ada jejak-jejak beksi di tempat-tempat itu pada masa kemerdekaan ternyata para pesilat termasuk pesilat beksi itu juga terlibat misalnya pada peristiwa sejarah pada lapangan Ikada yang juga terkenal karena Soekarno juga hadir pada saat itu mereka pun terlibat di sana dan ketika masa komunisme misalnya PKI itu hadir bisa dibilang kampung petukangan itu menjadi karena mereka kampung beksi banyak pesilat di sana menjadi sebuah wilayah yang relatif aman kenapa demikian karena kalau kata orang Betawi setiap kampung ada macannya jadi ada yang menjaga sehingga ketika di tempat-tempat lain di Jawa di Sumatera dan seterusnya ada kerusuhan yang terkait dengan komunisme ini ada pembantaian dan seterusnya di kampung silat itu justru adem-ayem karena dijaga dengan baik oleh para pesilat yang memang sudah memiliki mental yang baik juga nah Bapak Ibu ini satu hal yang saya pikir Bapak Ibu nggak akan bantah saya bahwa silat itu terkait dengan pendidikan just money cuma ini saya agak melenceng sedikit dari Beksi yaitu sebenarnya pada saat ini sudah ada beberapa sekolah ini salah satu contohnya yang menggunakan silat itu sebagai bagian dari kurikulum wajib mereka ini saya tidak sebutkan namanya tetapi ini di yayasan ini di sekolah ini silat itu sudah masuk ke ranah sekolah dimana setiap siswanya itu wajib belajar silat satu kali seminggu di jam sekolah bukan sebagai ekstra kulikuler kalau silat-silat yang lain rata-rata itu hadir sebagai ekstra kulikuler di sekolah tetapi kalau di sekolah ini tidak demikian menjadi kewajiban dimana para guru-guru olahraganya menjadi pelatih yang dilatih dengan secara khusus jadi ini juga sebenarnya suatu kemajuan yang menarik bagaimana silat itu sebagai jati diri bangsa kita diajarkan kepada anak-anak generasi penerus baik kemudian tematik yang lain ini ini panjang ya bahwa silat itu selain menjadi tematik di pendidikan di dalam budaya betawi pun saya melihat ternyata silat itu ada di mana-mana gitu ya sebagai contoh itu ada di pertunjukan teater tradisional lenong dimana sebuah pertunjukan lenong tidaklah disebut sebagai pertunjukan lenong kalau tidak ada adegan perlahiannya yang menggunakan jurus-jurus silat atau di dalam upacara pernikahan yang disebut sebagai palang pintu ini juga bisa ditemukan di beberapa tempat di tanah melayu misalnya ketika seorang calon mempelai laki-laki mau masuk ke rumah calon mempelai perempuan untuk melaksanakan akad nikah maka dia akan dihadang terlebih dahulu dan diajak bersilat dulu di dalam palang pintu unsur yang pentingnya adalah adanya silat adanya berbalas pantun dan adanya membaca sike atau al-quran tersebut lalu ada juga dalam pesenian ujungan dan banyak silat itu ditemukan diperlukan dalam seni budaya betawi dan ini ada contoh festival teater Jakarta Selatan baru saja beberapa minggu yang lalu diadakan ini teman-teman dari kampung silat petukangan mereka mencoba ikutan bermain teater mereka pesilat tapi bermain teater di bawah teater kampung silat petukangan membawakan hikayat beksi jadi membawakan diri mereka sendiri dan ini kebetulan dapatnya the best music director pada festival ini jadi ini juga satu hal yang menarik bagaimana silat itu bisa ada dimana-mana kemudian ya kalau kita bicara pendidikan karakter atau kita mencari apa yang ada dan menjadi kearifan lokal dalam sebuah tradisi lisan maka itu bisa kita lihat kalau di dalam silat bisa kita lihat dari berbagai kisah yang ada di persilatan bisa kita cari dari bagaimana mereka melakukan latihan event-event yang mereka selenggarakan katakanlah di dalam silat beksi mereka itu ada yang namanya napak tilas ada yang namanya kegiatan membersihkan kubur guru-guru yang sudah mendahului mereka sehingga ada adab di sana dan itu semua bisa diperoleh kajian-kajiannya dari penelitian tradisi lisan termasuk ini satu contoh saja misalnya bagaimana para guru-guru silat ini adalah singkatan dari kata beksi yaitu beksi itu berbaktilah engkau kepada sesama insan memang ini sesuatu yang kemudian diciptakan kemudian dibuat bukan berasal dari awal sudah bernama berbaktilah engkau kepada sesama insan tidak ini diciptakan oleh guru-guru beksi sekitar tahun 70-an baru ada singkatan ini akan tetapi ini kan sebuah identitas yang disematkan kepada siswa beksi bahwa kamu belajar silat tidaklah boleh petantang-petenteng tidaklah boleh sombong dan seterusnya karena beksi itu sendiri menuntutmu untuk berbakti kepada sesama insan dan sangat banyak kisah-kisah yang positif lainnya yang bisa diambil dari kisah-kisah pada perguruan silat baik Bapak Ibu yang saya hormati ini hal yang berbeda tadi saya mencoba untuk memasukkannya ke dalam dunia pendidikan sebagai contoh saja ini adalah apa yang menjadi kategorisasi pada mulog karena saya di Bekasi di Jakarta ini menjadi kajian saya saya melihat ternyata ini sudah lumayan baik sehingga bisa juga dan saya pikir juga sudah diterapkan di tempat-tempat yang lain bagaimana kategorisasi muatan lokal di sekolah untuk level SD dan juga sedikit di SMP ini ada tujuh kalau di DKI silat sudah termasuk di dalamnya dalam ranah silat dan permainan anak warisan budaya tak benda kita sangat banyak tapi itu bisa menjadi hal yang menjadi dasar pemilihan tradisi lisan yang mana yang akan dimasukkan di dalam dunia pendidikan kenapa demikian karena memang sudah ada ketetapannya sudah ada penelitian akademiknya dan seterusnya kemudian tradisi lisan itu termasuk silat sebenarnya memang sudah dimasukkan di dalam mata pelajaran ataupun mata kuliah misalnya ini peraturan wali kota itu sudah sejak 2013 itu melakukan penerapan kurikulum muatan lokal sejarah Bekasi dan budaya Bekasi untuk SD kelas 456 dan SMP 78 dan 9 nah ini memang masih bertahap masih terus digenjot dan saya pikir dengan adanya sejak adanya fotonomi daerah setiap daerah mencoba berlomba-lomba untuk menentukan identitas dan tradisi lokal mereka seperti apa tapi Bapak Ibu yang saya hormati memang zaman berubah tetapi sebenarnya ketika kita ingin memasukkan tradisi lisan ke dalam dunia pendidikan yang paling ideal itu adalah pengalaman langsung kenapa demikian karena kita bisa datang lihat dan mendukung dimana kerjasama dengan komunitas atau sanggar itu menjadi kunci ini satu contoh yang benar-benar baru saja terjadi beberapa pekan yang lalu dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah beberapa siswa dari ada yang dari Nusa Tenggara Timur dari Kalimantan dari Sumatera yang mereka kemudian menjadi pertukaran mahasiswa Merdeka tersebut di Jakarta mereka datang dibuatkan kegiatan khusus untuk datang ke kampung silat petukangan sehingga mereka bisa belajar langsung dari maestro yang ada di sana di sini di gambar paling kiri atas itu mereka sedang belajar pukulan belajar silat beksi di sana kemudian di sampingnya di sebelah kanan atas itu mereka workshop mengenai ondel-ondel jadi bagaimana membuat kedok lalu mendandani sebuah ondel-ondel yang besar itu bagaimana caranya bagaimana sejarahnya mereka langsung mendapatkan ilmu dari seniman ondel-ondel yang ada di kampung silat petukangan juga belajar di bawah itu mengenai seni musik di tanah betawi ada gambang keromong ada tehian dan seterusnya kebetulan di sana memang sudah lengkap untuk alat musik yang tersedia nah Bapak Ibu nah ini contohnya terima kasih untuk kunjungannya program pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini satu contoh bahwa sebenarnya Bapak Ibu ketika kita mau menggunakan tradisi lisan yang namanya kerjasama yang baik dengan para pelaku tradisi dengan menghormati mereka itu menjadi sesuatu yang ideal dan mesti dilakukan mungkin untuk sementara saya tahan sampai di sini Pak Isnadi terima kasih ya terima kasih Ibu Grace menarik paparannya karena kita sudah belajar dari studi kasus langsung ya berkaitan dengan silat deksi muatan pendidikan apa saja yang ada di situ sudah dipaparkan ada pendidikan jasmani ada pendidikan multikultur ada pendidikan agama dan sebagainya termasuk kasus integrasinya dalam tingkat kebijakan dan kurikulum di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta dan menarik juga membincangkan dengan MBKM yang Merdeka Belajar itu tadi sudah diberikan contoh yang sangat konkret jadi sekolah-sekolah bisa menggali pengetahuan langsung dari para pakarnya ini pelaku tradisi lisan langsung ini menarik satu gambaran yang menarik untuk dijadikan model sebenarnya oke untuk yang berikutnya kita akan dengarkan paparan dari narasumber yang kedua Bapak Doktor Sukatman kalau tadi kita bicara soal Betawi dan Jakarta mungkin Pak Katman ini lebih spesifik di daerah Kapal Kuda kayaknya karena memang sudah bergelut dengan tradisi lisan dan objek-objek budaya yang ada di wilayah Kapal Kuda dan nanti kita akan juga lihat apakah kasusnya sama dengan Jakarta sudah ada integrasi juga ke dalam kebijakan dan kurikulum terus berkaitan juga dengan MBKM terus kemudian nilai apa saja yang bisa kita gali dari tradisi lisan yang ada di daerah Kapal Kuda baik langsung saja kepada Bapak Doktor Sukatman saya bersilahkan terima kasih Pak Bisnati Bapak Ibu semua selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Semoga selalu sehat Terima kasih Bu Grace sudah berbagi pengalaman dengan kami Terima kasih juga saya ucapkan teman-teman tim kreatif dari Ski Jember teman-teman dari Winkas semoga selalu sehat juga Pak Isnati ini ternyata wajahnya lebih ganteng dari fotonya baik ini saya menjawab Bu Chris silat bekasih dari Betawi batu-batu di Mandalungan silahkan masuk pendekar Betawi palang pintu bukan halangan terima kasih baik mohon izin apakah kami bisa membagikan tayangannya Pak ini sudah sudah dibuka bisa Pak sudah sudah bisa dilihat Bapak Ibu sudah terima kasih baik kalau tadi kita mendengarkan pengalaman Chris tentang silat teksi itu sebenarnya bukan hanya zaman-zaman itu saja lebih tua lagi saya yakin hanya memang porsinya disitu tidak berbicara mana yang lebih tua tapi memang sejak itu sudah divitalkan kembali kita berbangga dengan itu terima kasih nah mohon maaf kita akan masuk terowongan yang sangat jauh dari zaman Betawi muas ke zaman yang sangat tua lagi tidak tahu nanti zamannya seperti apa kita terus bersama-sama sekalian nah Bapak sekalian izinkan saya menyampaikan topik tentang mandalungan ini terkait dengan wilayah kami Bu Grace di Jawa Timur Ujung Timur tapi sebenarnya nanti tradisi-tradisinya tidak lepas dari komunitas lain termasuk komunitas Betawi Sunda dan Badui terhubung semuanya saya akan mencoba melihat komunitas mandalungan ini dari sisi tradisi lisan dari tradisi penamaan wilayah atau yang kita kenal sebagai toponimi dan bukti-bukti perubah yang ada di wilayah kami yang ada di wilayah mandalungan jadi batu-batu kuno yang sampai sekarang sebenarnya belum teridentifikasi sebenarnya sejak kapan itu nah kita coba untuk melihat ini kemudian nanti sedikit mungkin semacam puzzle begitu ya kalau kita mandalungan selama ini kapur semoga nanti gambar mandalungan ini semakin lebih jelas saya berharap begitu tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pada pendahulu yang sudah mendedah mandalungan teman-teman dari FIB termasuk alamah prop ayustartos semoga tenang di sana di surga amin nah saya mencoba melanjutkan pikiran-pikiran beliau dengan melihat dengan disiplin ilmu semampu saya semoga nanti apa yang kita bicarakan jadi ya tambahan pengalaman baik yang saya rasakan selama ini Bapak Ibu kalau kita berbicara mandalungan itu sebenarnya masih belum jelas sebenarnya mandalungan itu seperti apa kira-kira zamannya itu kapan budaya-budayanya apa itu kita sampai sekarang juga meraba-beraba itu yang saya katakan sebagai puzzle tadi seperti bongkar pasang yang belum jelas maaf Pak katman PPT-nya belum kebuka masih di PPT-nya belum nampak masih di oh bentar oke Pak oke Pak oh ya maaf oke ada yang salah sudah sudah kelihatan Bapak Ibu sambun sambun mohon maaf terlanjur ngomong ke sana sini ternyata belum kelihatan oke terima kasih maaf jadi yang saya kesani mandalungan memang belum bisa dipahami secara utuh seperti apa agak beda dengan betawi yang sudah mulai kelihatan nah misalnya cerita-cerita yang ada di wilayah ini mitologi dan tradisi-tradisi yang sangat banyak misalnya Banyuwangi itu ritualnya puluhan sampai mungkin mendekati ratusan kita sebenarnya substansinya apa itu belum belum paham juga nah ini narasa ini kan belum belum tertata mulai ada kapan misalnya kemudian sebenarnya substansinya ritual-ritual tertentu memperingati apa itu semua masih kira-kira kita coba mendedah kira-kira itu seperti apa lebih tajam kemudian untuk memahami lebih tajam Bapak Ibu kita masih ada kendala misalnya masih ada apa ya keterpisahan ada jurang pemisahan antara disiplin ilmu maaf Pak Katman audionya kok hilang di mute kayaknya sudah Pak sambun-sambun mohon maaf frekuensi di kami naik turun Pak jadi masih ada apa ya egoisme disiplin ilmu lah yang saya rasakan itu kemudian juga mohon maaf ini setiap perganti penguasa kadang-kadang kebijakannya tidak tidak berkelanjutan sehingga kajian-kajian yang terkait dengan mandalungan juga belum fokus begitu nah ini saya mohon maaf sekalian juga mengajak mestinya juga program-program daerah itu berkesinambungan jadi mari antar disiplin ilmu bekerja sama kemudian para penguasa juga memahu karena ini bukan hanya peninggalan tapi ada potensi untuk sumber belajar untuk industri wisata dan sebetulnya sangat kaya untuk pendayaan masyarakat kita di sini nah dampak dari ada kesenjangan itu maka sampai sekarang kami belum paham sebenarnya mandalungan itu seperti apa pastinya itu budaya-budaya yang ada seperti apa dan seterusnya yang kami tahu ya mandalungan itu komunitas yang gabungan antara Madura Jawa Bali dan seterusnya mandat dan seterusnya yang sebenarnya budayanya juga belum jelas nah berangkat dari pemikiran itu kita mari bersama-sama mencoba kajiannya inter dan multidisipliner dicoba juga ditunjang dengan kajian kritis misalnya wacana kritis yang harapannya mendekonstruksi pemahaman-pemahaman yang yang kurang pas ya tidak salah tapi kurang pas atau kurang berkelanjutan nah dengan begitu akan dibahami kemudian yang runtut dan kalau kita membuat media pembelajaran menjelaskannya dengan yakin oh ini mandalungan mulai ada tahun sekian bisa diberdayakan untuk belajar untuk wisata dan seterusnya kita harus iri dengan Betawi ini ya harus iri sekalipun di Jember juga ada festival tetapi sebenarnya akar budayanya apa juga belum dirunut tapi kita bersyukur sudah ada baik sekalian untuk memahami mandalungan kita mulai dari Rode Jaman yang ini menurut saya mungkin di pendengaran Bapak Ibu agak aneh tapi saya suka yang aneh-aneh Bapak Ibu jadi pada bujaraan tradisi yang lalu ini sedikit saya mengulang bangsa Nusantara itu sudah memahami waktu menghitung waktu sangat lama jadi itu ditandai dengan ungkapan si Suto si Noyo si Dadap si Waru ternyata masing-masing penggalan ungkapan itu sermin sebagai zaman yang berlaku di Nusantara ini saya cek ternyata memang ada kajian-kajian teks kuno tentang penanggalan di Babylonia juga sama kemudian kemudian juga kajian-kajian di Amerika mulai fokus ke mitologi Athena ternyata mereka menemukan ada tahun Solon yang namanya tahun sebelum masa itu namanya tahun Solon nah tahun Solon itu hanya sama dengan tahun Resinaya itu tahun Surah di Nusantara ini mengejutkan saya hanya menyampaikan ini dari lapangan Bapak Ibu saya tidak berpretensi untuk menafsirkan lebih jauh sebelum data-data itu terkonfirmasi dengan batu-batu purba dan sekarang sedang saya telusur memang nah dari penuturan ahli titi mangsa yang saya temukan di Lodoyo Vita di Jawa Timur memang bangsa Nusantara sudah menghitung waktu 4 jaman masing-masing jaman itu kurang lebih 9.999 tahun atau 10.000 kurang 1 tahun dibayangkan kalau kita mengenal 4 jaman berarti kurang lebih saja 10.000 x 4 berarti 40.000 atau 30.000 sebelum masai kita sudah menghitung waktu ini kan temuan yang luar biasa kalau betul saya juga masih validasi terus artinya bangsa Nusantara itu bangsa tua dan itu selaras dengan temuan-temuan homo wajah sensis homo fluoresensis homo manusia mbah sayem termasuk manusia kuopawan di Jawa Barat ini relevan di situ Bapak Ibu nah dari kajian itu Bapak Ibu bisa kita fokuskan begitu kita sudah menghitung waktu sejak 30.000 sebelum masai spektakuler ini ya bahkan menurut telinga agak aneh mana buktinya Pak akan banyak bukti yang muncul nanti Bapak Ibu sekalian nah mandalungan itu terhubung dengan ungkapan siwaru yang berasal dari toponim resi porwa aru resi itu pemimpin agama porwa itu mula-mula aru aru adalah nama dari simbolik cemara nah kalau kita lihat di Jawa Barat juga ada desa porwa raja sekiranya terhubung nanti itu urusan teman-teman kajian antropolingustik sangat kaya disitu nah itu dasarnya teman-teman bagus sekalian semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman yang sedang S2 S1 atau S3 kalau perlu baik kita fokus ke mandalungan Bapak Ibu nah kita telusur dulu mandalungan yang terhubung dengan ini mitosnya apa nah orang-orang di mandalungan ini sebenarnya erat dengan cerita menak jinggo sebenarnya tapi nanti kita temukan di belakang tapi kita lihat dulu dari istilah mandalungan itu sendiri toponi menyapa jadi mandalungan berasal dari bahasa Jawa Purba jangan diartikan Jawa-Jawa sekarang Jawa Purda mungkin Sunda mungkin Madura mungkin Bali Batak sama dari kata Manuhanda Lungguhana artinya nama mandalungan itu menandai adanya Raja Tungga yang sedang naik tak-tak di Nusantara jadi sangat tua ternyata itu jadi maksudnya penamaan wilayah mandalungan itu menandai Raja Tungga berkuasa di Nusantara kapan itu pada awal mula disini kan kita menemukan Alas Purwo di Jawa Tengah Alas Purwo Martani di Jawa Barat ada saya lupa di daerah Pangandaran ada kata Purwo tapi dalam bahasa lokal dalam bahasa Sunda mungkin saya sudah telusur nah ini hal yang mengejutkan ternyata toponemi kita juga sudah menandai itu kemudian kalau kita telusur pada budaya yang lebih baru Raja Tangga itu muncul dalam istilah kita akan menyebut warga juga rumah tangga itu bukan istilah yang tiba-tiba saya kira terhubung artinya rumah atau istana dulu yang terkait awal-awal dirintis oleh Raja Tangga nah Bapak Ibu bisa telusur nanti batu tangga ada di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur ada di Lampung ada di seluruh Nusantara bagi teman-teman yang fokus ke arkeologi jangan khawatir dengan temuan yang mungkin agak aneh di telinga mungkin kita bisa merobos dengan time tunnelnya budaya leluhur kita nah 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 dari situ muncullah istilah teras atau tanah-tanah yang berundak kalau kita mengerjakan tanah-tanah di pegunungan dibuat berundak teras-ere tidak seterusnya itu budaya itu menandai bahwa leluhur kita memang raja tangga makanya sampai sekarang menyebut keluarga juga rumah tangga paling tidak itu bukti-bukti yang secara lisan masih bisa ditelusur Bapak-Ibu sekalian cerita yang menandai orang-orang mandalungan sebenarnya adalah cerita Minak Jenggotamaruluan tetapi tafsir yang sekarang agak berbeda yang saya jelaskan ini adalah cerita-cerita awal yang belum bertransformasi menjadi cerita baru yang tafsirnya agak kolonial mengapa saya katakan tafsir barunya kolonial karena mengadu antara belambangan Majapahit mengadu belambangan dengan Jawa yang ini menurut saya secara kultural tidak bisa dibuktikan sebenarnya itu hanya adu domba tafsir-tafsir yang untuk kepentingan tertentu kata Menak Jenggotamaruluan dari toponim Manupunatakala Menak Aji Tangga Jengga Damarulahana Damar itu artinya cahaya Wulahana itu mula-mula ada jadi ini bahasa Jawa Purba akan bersamaan dengan bahasa Sunda Bahasa Bali Bahasa Madura yang bisa kita telusur dalam kamus bahasa Kawi sebenarnya dengan cerita Minak Jenggot sebenarnya makna awalnya adalah seorang raja yang menandai perhitungan waktu berdasarkan peredaran cahaya berarti matahari jadi waktu itu penanggalan berdasarkan peredaran matahari ini dari mana tahu saya ini penuturan dari Alititi Mangsa dan beliau juga mengatakan cerita Minak Jenggot yang sekarang itu enggak bagus itu bukan budaya kita karena budayanya pemberontak itu enggak pas tafsirnya tidak pas menurut nilai-nilai yang yang ada sekarang karena memang juga ya itulah namanya penjajah juga mengadu domba dengan segala macam nah tafsir itu menegaskan bahwa sebenarnya sejatinya Raja Minak Jenggot yang dikatakan sebagai raksasa itu simbolik bukan wajahnya seperti raksasa tapi simbolik bahwa dia adalah raja yang sangat berkuasa memegang gada kekuasaan gada besi kuning artinya kekuasaan yang mulia bukan menindas yang mendapatkan bahwa dia raja haya nah kalau kita cek di sini ada gunung Ijen Ijen itu artinya juga mula-mula ada alas perwa perwa artinya juga mula-mula ada pantai muncar muncar artinya bercahaya bisa ditelusur lah itu sangat-sangat banyak mohon teman-teman yang sedang kajian linguistik juga mengkaji toponomi macam-macam sangat kaya saya kira nah oleh karena itu dari mitologi Damarulan kemudian juga Raja Tangga maka secara mitologis Nusantara itu bukan pulau-pulau di antara tetapi Nusa yang artinya pulau wilayah kekuasaan Raja Cahaya jadi Nusantara itu ya wilayah-wilayah kekuasaan Raja Cahaya menurut mitologi tapi pengertian secara geografis beda lagi kita karena mulai dari mitologi tapi nanti secara toponimi pengertian geografis itu sangat sempit di belakang berikutnya Bapak-Ibu sekalian di mandalungan itu ada memori kolektif yang dipelihara dari zaman ke zaman yang kalau kita pahami dalam psikologi Jung itu ada memori kolektif yang bawah sadar nah bawah sadar ini ada kecenderungan bisa hilang tapi syukur Alhamdulillah di di mandalungan ini mitologi tapal kuda sangat kuat bahkan nanti akan ditransformasi ke dalam tari-tarian bu Chris tari-tarian jaranan banyak sekali dan kalau bu Chris ada pencahasilan macam-macam disini ada tarian jaranan yang mitologinya mengarah ke raja kuda nah disini namanya wilayah tapal kuda tapal kuda itu telapak kaki kuda yang terbuat dari besi itu Bapak-Ibu sekalian sebenarnya itu secara kultural kalau orang Jawa Purba Sunda Purba Madura Purba atau apalah kaki itu bukan berarti kaki dalam mengertian bahasa Melayu tapi kaki sebenarnya anak cucu sebenarnya itu simbol anak cucu makanya dalam tembang-tembang kuno selalu menyebut kaki sebenarnya rujukannya adalah anak cucu bukan kaki dalam mengertian untuk jalan-jalan itu nah mitologi raja kuda merupakan leluhur komunitas orang Jawa khususnya di komunitas mandalima saya yakin nanti di Jawa Barat saya tunjukkan akan ada itu juga nah juga ada mitos kuda sembrani jadi kuda cahaya yang bisa terbang secepat kilat ada mitos di sini nah yang tidak bisa ditutupi kita itu punya tradisi kuda kenca atau kuda kepang juga ini akan terhubung dengan mitologi leluhur raja kuda dan seterusnya nah kalau kita telusur nama-nama wilayah juga terkait dengan pilihan kata kalau kita meneliti analisis wacana itu analisis mikro ada kata gedok itu artinya rumah kuda comboran itu tempat memberi makan kuda gamboran itu tempat memandikan kuda dan di sini semua ada bahkan di Banyuwangi ada gua watu jaran ada watu jaran bahkan di Pacitan ada gua lukum jaran dan seterusnya sangat banyak tapi kita kadang-kadang tidak menghukumkannya selain itu juga ada permainan anak-anak seperti ondo indi ondo ketan dan seterusnya yang menyimpulkan permainan raja tangga karena ondo itu juga tangga nah ondo itu juga tangga indi itu sebenarnya tangga kecil nah ini waktunya agak terbatas saya agak percepat nanti waktunya tidak cukup kemudian juga ada permainan egrang egrang itu dari kata empu ageng rang-rang rang-rang itu semut api di Jawa Barat ada gunung burang-rang saya kira terhukum semua nanti kalau kita lihat disitu ada kosa kata yang terhubung yang secara stilistik kognitif atau analisis kognitif kalau zaman itu menandai wilayah sama maka penguasanya cenderung sama itu teori-teori stilistika kognitif kemudian ada budaya galah pandeka pala simbol dari raja pala atau raja gata tadi jadi minak jingga disimbolkan raja yang memegang gata dan seterusnya kemudian andang ini pak andang senior kami dari fakultas namanya pak andang ini andang juga simbol dari raja cahaya kemudian teras atau dikatakan take nata aki kala kala itu juga raksasa dan seterusnya nah kalau kita telusur pada toponimi Bapak Ibu di komunitas mandalungan kita ada kota namanya Bondowoso kalau ditarik ke bahasa kunonya bandawangsa nah itu bandawangsa berasal dari toponimi purba handa wangsa artinya wangsa itu dinasti handa itu tangga purba itu penguasa dalam bahasa kuno purba bukan bukan kuno tetapi penguasa kalau kuno itu purwa berbeda nah nama Bondowoso ternyata sudah menandai bahwa ada dinasti tangga yang berkuasa di wilayah mandalungan dan ini cocok dengan teori wacana kritis teori toponimi bisa kira teman-teman perlu terinspirasi ini untuk meneliti ya nah saya akan sampai yang saya lihat pelitian toponimi yang ada itu masih oh nama wilayah berkait dengan wilayah tempat tumbuh-tumbuhan padahal tumbuhan itu juga simbolik perlu ditaksirkan lagi dan seterusnya nah bahwa sekalian juga ada nama situ Bondow bersidatupur Bondow ini sangat kaya toponimi di sini kemudian wilayah itu akan terhubung dengan daerah Banda di Maluku Banda Aceh di Sumatera Kaliondo di Surabaya Tenggarang atau Tanggararang di Bondow sendiri Tenggarong Tenggarong atau Gua Tangga di Kalimantan Tanggamus yang menandai Raja Tangga Wafat Musna nah ini Bapak Ibu bisa cek Pak apa enggak ngawur ada batu perbahannya Bapak Ibu di Papua ada situs batu tangga yang sangat tinggi menjulang kalau Bapak Ibu terbang dari Sentani ke Gunung Bintang akan melihat batu tangga menjulang berjajar dua tentu bukan dibuat-buat kemudian ini contohnya di kawasan Mandalungan ada Watu Ondo nah yang sangat misterius di dalam batu tangga ini ada simbol Wajik atau orang jahat mengatakan Rana atau orang Sunda mengatakan Baraya Baraya itu Berbaraya Penguasa Cahaya Rono itu Raya Natar juga Raja Cahaya Wajik itu Berwajik Kalah dan seterusnya itu bisa dicari toponimnya nah itu Bapak Ibu nama besar Raja Kuda akhirnya memunculkan nama-nama wilayah gedok jomboran gambor dan seterusnya termasuk bangunan-bangunan yang bergambar bagian dari Kuda misalnya pura batu bolong di Bali kenapa bentuknya kaki Kuda saya kira perlu ditelusur ini Bapak Ibu kalau kita zoom kita perbesar saya agak oh sulit ya oke jadi di bawah ini bagian bawah ini Bapak Ibu ini gambar wajiknya merata ini Bapak Ibu kecil-kecil kemudian di puncak Gunung Argopuro puncak yang di Bondowoso namanya puncak yang itu ada patung kepala Kuda terbang yang sangat besar mohon maaf saya mendakinya tidak sampai ke puncaknya karena sudah tua tidak mampu hanya di kaki gunungnya tapi mata dan lubang hidungnya menggambarkan baraya wajik atau rana ini ini aneh kalau kebetulan ya nggak mungkin gunung kok diukir kebetulan kenapa kok seperti kepala kuda yang nggak kebetulan pasti ada maksudnya zaman dulu ya nah di Ponorogo juga ada bukit tengkorak kepala kuda dan ada gambar wajiknya disini tertutup cewek-cewek yang suka iseng ini tapi saya senang ada cewek-cewek yang tertarik ini pertanda sebenarnya perempuan pun petualang ya Alhamdulillah perempuan petualang juga kemudian di Jawa Tengah di Gunung Langgeran juga kita temukan patung kepala kuda yang sangat besar dan di punggung bukit ini gambar segitiga wajik tadi sangat banyak ini masih kelihatan mohon maaf bisa zoom karena kamera saya terhalang oleh kabur waktu ini sudah saya cerahkan tapi tidak bisa bergambar tapi saya yakin ada sudah sudah saya nah ini di daerah Bugres ini daerah Gunung Manglang yang itu juga ada batu kuda kalau tidak percaya sana bu jalan-jalan jadi siapa bilang kita tidak terhubung Nusantara sudah sejak lama ada sejak Raja Tanggal nah komunitas yang sejaman apa ini Bapak Ibu istilah Jawa Raja Purwa Sunda Sunar Dahyang Sundar itu cahaya Madura Manu Panduraya semua kecahaya Nias Buni Aruksa Aru itu Cemara terhubung kemudian Gayo Pandega Rayo ini masih dialek Acehnya Raya kemudian Batak Toba Purba Natakala Toya Purba dan seterusnya Mandalungan tadi sudah Dayak Dahyang Rayakala terutama Dayak Katingan karena Ting Rakai Ting Hana Ting itu artinya cahaya Dian kemudian komunitas Waruga di Minahasa Purwa Aru Pandeka kemudian Komoro di Papua Barat Rakai Cemoro Ambon Ajimanu Pondo atau Datuk Rangkayo ini orang Melayu mengatakan Raja Yang Kaya Datuk Rangkayo Manggarai Manggarai ini Raja Kelapa termasuk Wairipu dan seterusnya Sasa Sayaksakala jadi simbol raksasa bukan hanya orang mandalungan orang Sasa juga menggunakan simbol raksasa bahkan Ondel-ondel menggambalkan raksasa dan ritual Ogoh-ogoh Ondel-ondel itu menyebar ke seluruh Nusantara saya kira setidaknya saya lihat di Jawa rata-rata nah bukti otentiknya kalau ke Wairipu Bapak-Ibu akan ketemu batu-batu bermotif wajik ini saya inset disini wajik di Wairipu Flores di Flores ditemukan homo floresensis berumur 20.000 sebelum maseh sangat tua sangat tua nah rahasianya disini semua etnis akan membuat anyaman ini namanya beda-beda orang Oseng buat orang Jawa buat orang Sundang buat hampir semua orang tradisi bahkan batiknya juga menggunakan ini nah ini sangat kaya untuk media pembelajaran kerajinan macam-macam sangat kaya Bapak-Ibu dan mitologinya sangat mencengangkan begitu ya nah dari empat zaman itu Bapak-Ibu saya sebagian sudah menelusur mitologinya dan seterusnya misalnya pada zaman Nisan itu yang muncul Resi Burung Hantu atau Raja Tuhu saya curiga itu Resi Nuhu Raja Nuhu Raja Nuh disini kemudian juga kebudayaan tahun Solon tahun Surah itu kata Sulahimana ada di Lereng Ijen ada di Gunung Masigi Jawa Barat ibu jalan-jalan bu ada di Gunung Gieng Jawa Tengah nama yang sama disebut di tiga tempat Gunung Ijen Gunung Gieng Gunung Masigit yang Stone Garden untuk wisata Stone Garden nah kemudian budaya Melayu yang lebih muda lagi ini terhubung langsung dengan komunitas Using di tempat kami Using itu sebenarnya dari komunitas Kuni Singa artinya Raja Singa kuno apakah hanya ada di Manuwangi tidak peninggalannya ada patung Singa di depan Borobudur Bapak Ibu harus lihat kemudian patung Singa di Bukit Gulung Sumbing dan Gua-gua Harimau di seluruh Jawa dan Nusantara silahkan cek nah itu Bapak Ibu pendukung budaya Mandalungan artinya Mandalungan sudah bertransformasi dari zaman ke zaman modern yang sangat panjang yang membuat kita agak bingung sekarang karena istilah Mandalungan itu sudah bertransformasi beribu-ribu tahun dan kemudian setelah penjajahan Belanda paling tidak ada memori kolektif yang akan dihapus oleh mereka saya mengatakan begitu karena seluruh situs-situs kuno saya lihat itu sekarang jadi perkebunan yang dulu milik Belanda saya kira itu dulu ada kesengajaan jadi kalau lihat kebun pabrik gula diperajekan ada apa urusannya Belanda nanam pohon beringin enggak ada pohon beringin itu tanaman khas Nusantara dan seterusnya banyak banyak contoh lagi wilayah Mandalungan nah orang Osin sendiri mengalami perjalanan yang sangat panjang pada masa lalu sangat jaya tetapi begitu masuk kerajaan-kerajaan baru mulai menyempit kekuasaannya karena pengaruh Barat sampai akhirnya penjajahan Belanda penindasan pengusiran bahkan pembantaian termasuk The Last Frontier yang diteliti oleh Sarjana Sejarah dari UGM perlawanan perlawanan terakhir yang itu sampai mati-matian di Banyuwangi saya kira teman-teman di Mandalungan sudah tahu sampai akhirnya orang memahami Osin itu Banyuwangi padahal ya tidak Mandalungan sekarang merana Mandalungan itu merana Osin dikatakan dikatakan Osin oleh orang Osin tidak terlalu rela dikatakan Jawa tidak Jawa dan seterusnya yang ada adalah ya orang Jawa ya orang Sunda ya orang Bali ya orang Madura ya orang Osin dan budayanya saling menghormati berakulturasi saya kira itu ada baiknya tetapi tidak ada salahnya juga kita menelusur leluhur kita simpulan jadi Mandalungan adalah komunitas yang berdiri sejak tahun cahaya tahun cahaya itu 30 ribu sebelum masai Pak gak logis silahkan buktikan saya lebih senang kalau Bapak Ibu gak percaya daripada percaya mendiamkan saja silahkan diteliti secara arkeologis uji karbon berbasis nuklir silahkan sudah ada atau paling tidak karbon diting tes ajalah murah itu ya gak sampai 10 juta cukupnya nah komunitas Mandalungan itu didirikan pada era pemerintahan Raja Tangga yang punya nama lain Raja Matahari Raja Cahaya Raja Kala atau Raja Raksasa dan Raja Cemara Bapak Ibu jangan terkejut Raja Cemara itu disebut di dalam Al-Quran dan Raja-Raja Nisan disebut dalam Injil Perjanjian Lama semuanya disebut dalam kitab-kitab suci dan kisah-kisah Raja Burung Hantu disebut dalam teks Hindu Kuno silahkan cek kalau penelitian-penelitian nah penerus dinasti Raja Kuda menamakan diri sebagai wilayah mandalungan melestarikan wilayah-wilayah dengan nama usur tangga atau ondok dan melestarikan kuda-kudaan makanya kalau kita telusur tarian jaranan itu lebih banyak dominan di wilayah timur sini nah ternyata cerita mandalungan Raja-Raja Kuna itu ada di dalam kitab Pustaka Raja Purwa dalam kajian-kajian dan kudaya Jawa saya kira begitu Bapak Ibu intinya nah apa hubungannya dengan media sangat kaya bisa untuk sumber belajar tradisi lesan untuk belajar mitologi untuk belajar sejarah untuk pengembangan mitrosi wisata karena disitu banyak tradisi ritual di Banyuwangi sangat kaya tradisi jaranan itu kenapa namanya senterewe dan seterusnya perlu ditelusur dan seterusnya kemudian juga teman-teman dari PSTF misalnya sudah harus mulai melirik bahwa skripsi-skripsi pengembangan media atau film-film dokumenter mulailah memberdayakan wilayah-wilayah di mandalungan dan nanti terhubung dengan wilayah yang lain karena sangat kaya peninggalan batu-batu kuno nah mandalungan di luar komunitas pusing sangat merana dan perlu di revitalisasi segera catatannya untuk teman-teman yang ahli uji karbon mohon bantuannya nanti bisa meneliti bersama daripada berdebat tidak ada ujung pangkalnya batu-butu purba itu mari kita uji karbon atau isotop layer testing itu tidak bisa dibantah jadi kalau mitologinya sudah ketemu maka kita wajib uji karbon kalau tidak ada uji karbon semua maling mendiskreditkan orang sejarah mendiskreditkan orang mitologi orang sejarah mendiskreditkan orang antropologi dan seterusnya jadi tidak ada makanya kajian-kajian kita tidak berjalan karena apa ada jarak yang sangat jauh ada kepentingan-kepentingan yang tidak bertemu mari bersama-sama meneliti secara terpadu multidisipliner untuk kemajuan negara kita saya kira begitu Bapak Ibu ada kurang lebihnya mohon maaf kalau ingin menelusur bacaan-bacaan yang saya gunakan bisa dicek di daftar pustaka kalau mau lihat sebagian videonya ada di Youtube sebagian tapi tidak terlalu bagus baik terima kasih saya kira itu nanti bisa dilanjutkan waktu diskusi saya kembalikan pada moderator Pak Isnati terima kasih Pak Isnati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sama-sama Pak terima kasih juga ini kalau saya ya ini merasa terlempar ke dunia antah berantah hal itu dan selain terlempar tapi saya juga menemukan sesuatu yang menarik yang pertama misalnya bahwa ada pengetahuan yang luar biasa mengenai bagaimana cara menghitung waktu ini kan pengetahuan yang sebenarnya sudah ditemukan oleh bangsa kita atau oleh orang santara ini terus yang kedua berkaitan dengan keter keterputusan keterputusan kajian kritis yang masih ego sektoral dan seterusnya ini yang akhirnya menghambat terus yang ketiga berkaitan dengan motif kolonialisme tadi juga menarik untuk diperbincangkan dan ini kayaknya juga berlanjut sampai sekarang berkaitan dengan misalnya politik identitas kayak misalnya pengerucutan atau pembatasan begitu leleh masing-masing etnis untuk menegaskan identitas masing-masing tapi padahal pada zaman konteks misalnya Nusantara itu secara geografis dan kewilayahan tidak bisa jadi terhubung semua seperti Pak Katman katakan ini hal-hal yang menarik yang mungkin bisa kita perbincangan perbincangkan dalam forum ngontras kali ini baiklah berikutnya kita akan masuki sesi ngobrol dan tanya-jawab silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan oke ini sudah ada yang masuk kalau Anda ingin bertanya bisa pakai chat atau bisa resen langsung ini sudah ada yang masuk dari para penanya ini oke saya lihat dulu oke ini dari HR Utami Chris ya ini pertanyaannya ditujukan kepada Bu IG ini saya bacakan saja pertanyaannya baru kali ini saya tahu bahwa ternyata silat atau penjak silat bukan olahraga bela diri asli Indonesia melainkan dari Cina atau Tionghoa ya Bu ini kayaknya pengen konfirmasi apakah benar begitu ya dari Tionghoa itu terus berikutnya berkaitan dengan tradisi lisan apakah peran bela diri silat ini memiliki peran sosial di tengah-tengah masyarakat berikutnya sebagai salah satu jenis tradisi lisan apakah yang ibu maksud adalah tuturan para pesilat atau mungkin ada semacam mantra yang mendahului seorang calon murid di sebuah padepoan silat terima kasih ini baru satu yang masuk mungkin bisa langsung ditanggapi dulu oleh ibu Grace berkaitan dengan pertanyaan ibu utami ini iya baik halo ibu utami semoga sehat terus ibu terima kasih pertanyaannya ini kelihatannya berarti saya perlu mengkonfirmasi ulang apa yang saya sampaikan tadi adalah salah satu cerita kisah asal-usul pada perguruan silat Beksi di dalam silat Beksi sendiri cerita asal-usul bagaimana perguruan tersebut berasal atau sejarahnya seperti apa itu setidaknya saya ketemu empat cerita yang berbeda yaitu ada yang mengatakan misalnya sebagaimana yang tadi saya sampaikan guru pertamanya adalah Li Cheng Ok seorang keturunan Tionghoa tapi ada juga versi yang berbeda ini sesuatu yang biasa ya Bapak Ibu di sebuah tradisi lisan ada versi yang berbeda-beda bahkan saling bertolak belakang itu tentu biasa karena ini akan terkait dengan memori kolektif yang kemudian dipengaruhi oleh memori individu masing-masing guru ataupun pesilat yang ada di komunitas tersebut kemudian juga ada kisah asal-usul mengenai Beksi itu yang menyatakan Li Cheng Ok itu sebenarnya punya guru lain yang berasal dari Cirebon yang dia datang ada masalah dengan kapalnya jadi dia pelaut gitu ya dia pelaut ada masalah dengan kapalnya kemudian dia terdampar gitu di wilayah dadap Tangerang sana karena kondisi waktu itu kan sepi ya di Tangerang sana rumah itu sedikit sekali ia kemudian mengetuk sebuah pintu yang ternyata itu adalah rumah Li Cheng Ok yang diterima dengan tangan terbuka diberi bantuan selama perbaikan kapalnya dan sebagai rasa terima kasih kemudian pelaut ini yang bernama Kijidan itu mengajarkan bela diri yang dia miliki tapi saya memang kematian obor untuk hal ini karena sudah sudah mentok untuk mencari bukti apa ya bukti yang memang nyata untuk sosok Kijidan ini di beberapa rekan menyatakan sebenarnya Kijidan itu orang Cirebon ada juga guru silat yang menyatakan tidak dia orang lokal atau ada lagi juga versi yang berbeda lebih jauh lagi yaitu versi yang ada unsur mitosnya ya dan saya pikir juga banyak loh ditemukan di perguruan silat yang lain bahwa ada apa itu namanya mitos bahwa silat itu diajarkan oleh makhluk yang lain bisa berubah-ubah kalau di perguruan silat yang lain ada yang dari singa ada yang dari monyet dan bentuknya bukan singa beneran tentu saja itu menjadi sebuah cerita juga sebuah mitologi juga tapi karena tadi saya mengkaitkan dengan multikulturalisme saya mencoba mengangkat satu sisi cerita yang terkait dengan bagaimana beksi ini merupakan percampuran dari dua dua bela diri yaitu yang sudah dimiliki oleh orang-orang lokal di Betali lebih tepatnya di kampung silat petukangan dengan bela diri beksi yang berasal dari dadap tangerang tadi sebenarnya tidak bisa dinyatakan bahwa bela diri silat itu dari Cina ya tidak juga karena pada prinsipnya pada setiap perguruan itu mereka memiliki sejarah yang berbeda-beda misalnya sile di padang itu mungkin berasal dari mitologi yang berbeda atau cerita yang berbeda atau legenda yang berbeda di Sunda akan berbeda lagi main po itu untuk masing-masing perguruan jadi ini bisa bisa menjadi satu kumpulan kalau mau dilanjutkan sebagai penelitian sebenarnya ini menarik sekali Ibu Utami bagaimana cerita silat kalau dari Sumatera itu begini kalau dari Kalimantan itu begini asal-usulnya itu malah menjadi sesuatu yang menarik juga untuk dijadikan untuk terdokumentasikan tapi yang jelas memang silat itu sebentar lagi ulang tahun kita tanggal 12 bulan 12 silat sudah resmi tercatat di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia nah mengapa saya juga tertarik untuk berbicara pada hari ini adalah untuk juga mengajak teman-teman di sini bahwa ketika sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda kita sudah apa untuk silat ini juga untuk beberapa warisan budaya tak benda dari Indonesia yang sudah terdaftar di UNESCO sudah kita lakukan apa setelah ditetapkan kan pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu semuanya dan tadi pertanyaannya terkait dengan ya betul silat itu tentu saja memiliki peran sosial dari zaman dahulu saja misalnya sosial keagamaan sosial kemasyarakatan itu bisa dikatakan berpusat pada silat dan di banyak tempat yang mereka itu berasosiasinya dengan Islam sangat ketal kita tahu masjid itu sudah dari zaman dulu menjadi pusat segala-galanya termasuk pusat untuk berlatih silat kalau di zaman kolonial di Beksi itu agak diumpetin karena pada masa lalu sempat juga kalau orang berlatih silat itu dicurigai sebagai pemberontak jadi ada juga tempat-tempat yang menjadi lokasi untuk berlatih tetapi pada konteks Indonesia saya pikir masjid surau kalau di orang Sumatera Barat itu menjadi pusat segala sesuatunya sosial kemasyarakatan dan seterusnya ada lagi yang belum saya jawab Mas Isnadi sudah kayaknya sudah belum Bapak jadi apakah penelitian Bu Ige itu berasal dari tuturan para pesilatnya atau mungkin ada mantra-mantra dari perguruan-perguruan silat itu yang bisa dikaji secara lebih detail jenis data yang mengapa itu menjadi bagian dari TL mungkin dari tuturan dari iya iya Bu Tami terima kasih betul ini sejalan dengan cerita saya ketika awal di kuliah awal memajukan silat sebagai topik penelitian di bidang ilmu susah straw waktu itu juga mendapatkan keraguan-keraguan semacam itu dan ya itu tadi saya bersyukur sekali sebenarnya saya sangat terbantu oleh Pak Prof Yusrusyana yang pernah membuat buku tuturan pencak silat di silat Sunda itu menjadi argumentasi yang besar saya untuk melanjutkan penelitian ini dan ya betul saya masuknya itu dari tuturan ibu pada awalnya saya ada yang saya minta para guru-guru silat itu untuk bercerita mengenai apa saja yang ada di ruang lingkup persilatan mulai dari yang cerita masa lalu hingga cerita ke masa kini gitu ya tapi menariknya di Beksi ini mereka punya satu kegiatan yang positif sekali ya itu yang disebut sebagai napaktilas apa itu itu adalah kegiatan dimana murid-murid Beksi itu dari beberapa perguruan itu kan ada cabang-cabangnya itu berkumpul lalu bersama-sama jalan-jalan konvoy ramai-ramai menghadap gitu ya mendatangi guru silat yang sudah sepuh sekali termasuk tadi yang foto yang pertama saya sampaikan itu ada cucu dari Li Cheng Ok itu yang sedang megang figura tadi itu juga sebagai sebuah kegiatan rutin di dalam perguruan silat nah di dalam pertemuan tersebut itu memang biasanya para guru itu bercerita sehingga saya dapat data itu kaya sekali tanpa harus minta mereka sudah cerita sendiri dalam sebuah kegiatan napaktilas nah apakah ada mantra ini kalau di dalam silat Beksi sejauh ini yang saya teliti yaitu silat Beksi tradisional Haji Hasbullah mereka tidak menggunakan mantra pengakuannya sampai saat ini tidak menggunakan mantra tetapi memang menggunakan visi ada perguruan yang menggunakan hal-hal tersebut ada ada buku juga yang mengkaji mengenai tenaga dalam persilatan itu juga sudah ada tetapi kalau di dalam Beksi tradisional Haji Hasbullah sepanjang beberapa tahun saya mengikuti mereka justru menganggapnya begini ketika punya ilmu itu jangan coba pamer yang dianalogikan barangkali di tempat lain juga menganalogikan sama tetapi menggunakan senjata yang berbeda kalau di Betawi itu senjatanya golok jadi ilmu silat itu adalah golok yang tajam yang harus disarung sehingga dia terlindungi tidak dijadikan alat untuk pamer kalau di dalam silat yang saya teliti di Betawi ada yang namanya selamatan itu ada buku utami dan ini asosiasinya lebih kental kepada ajaran Islam karena ada salawatan di sana dan ada santunan yatim di sana ketika kegiatan jadi lebih ke masalah bagaimana siswa itu didoakan agar bisa berlatih dengan baik tidak ada kecelakaan dan seterusnya kalau di silat beksi itu ada setidaknya paling tidak dua kali mengalami inisiasi yaitu ketika mereka pertama kali masuk sebagai murid itu dipijat gitu ya kemudian setelah mereka menyelesaikan jurus itu ada yang namanya inisiasi juga berupa puasa jurus disebutnya kalau puasa jurus itu ada puasanya nah di dalam setiap kegiatan inisiasi ini ini menjadi kajian yang menarik juga sebenarnya ada material culture yang dimanfaatkan tetapi mungkin karena berada di Jakarta yang sudah pemikirannya mau tidak mau modern gitu ya Bu Utami apa yang digunakan di dalam kegiatan kegiatan inisiasi ketika masuk ke sebuah perguruan atau setelah menyelesaikan pendidikan kemudian di inisiasi kembali itu ada rasionalisasinya ini yang ini yang juga menarik bagaimana tradisi lisan itu berkembang dia enggak 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 statis diam begitu saja melainkan para pemilik tradisinya pun sebenarnya berusaha mengikuti perkembangan zaman yang memang masih bisa di bisa diterima tentu saja ada juga yang selama pakem-pakemnya itu tidak bertentangan misalnya kalau di dalam silat besi itu pegangan utamanya sepengetahuan saya adalah Islam selama tidak bertentangan maka akan tetap dipertahankan barang-barang misalnya ada apa ya ada es buah itu kan tidak ada masalah ada pisang ketika ada kegiatan inisiasi itu kan tidak masalah di dalam di dalam agama Islam itu tetap dipertahankan kira-kira seperti itu bapak ibu ibu utami terima kasih mudah-mudahan tidak terlalu panjang penjelasannya ya terima kasih atas pertanyaan dan dialognya yang menarik ini sudah ada yang masuk lagi pertanyaannya oke sebentar ini ada pertanyaan dari Nelly Stradesa S2 Bindu Untan sama Pia Mediana pertanyaan dari Nelly itu ditujukan pada Pak Sukatman mohon penjelasannya Pak Sukatman apakah tradisi lisan hanya selalu dikaitkan dengan tradisi tradisi mitologi di Nusantara itu untuk Pak Katman kalau Bu Chris itu mendapat pertanyaan dari Pia penelitian tradisi lisan pada umumnya meneliti produk budaya yang memiliki unsur kelisanan yang dominan pertanyaannya penelitian terhadap pencah silat yang dilakukan Ibu unsur kelisanan yang dominan apanya bagaimana mekanisme menganalisisnya ya monggo silakan ke Pak Katman dulu monggo untuk menanggapi terus langsung disambung dengan Bu Ige baik terima kasih Pak SNT Bapak sekalian utamanya ini Mbak apa Mas ya Mbak Nelis Nelis kayaknya Mbak 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 Baik Mungkin karena tayangan saya tadi yang agak dominan mitologinya mungkin dikesani masuk ke terlalu mitologis sebenarnya tradisi lisan itu tidak selalu dikaitkan dengan mitologi tetapi pada waktu kita menelusur zaman kapan itu muncul itu memang yang cenderung dominan mitologinya nah dari mitologi itu baru bisa ditelusur tradisi yang lain karena akan bertransformasi menjadi ritual misalnya pada waktu zaman Melayu Purba itu simbolnya adalah Raja Kerbau maka di Banyuwangi muncul ritual kebu-kebuan dan seterusnya dan di dalam tradisi jaranan kita juga ada bantengan larian bantengan misalnya di Mojo Kerto misalnya ada jaranan bantengan nah pada waktu Raja Banteng itu leluhurnya mengambil simbol Harimau maka muncul tradisi-tradisi pembuatan pertapaan misalnya Goa Harimau nah Goa Harimau itu nyebar di Jawa ada di Jawa Barat daerah Pangandaran ada di Sumatera bahkan saya terus di internet itu ada Goa Harimau di Malaysia dan diteliti umurnya sekitar 1800 sebelum saya agak paralel dengan dengan priorisasi di Nusantara karena mungkin Malaysia juga bagian dari Nusantara zaman dulu nah Bapak Ibu sebenarnya tradisi-tradisi itu merambah ke semua bidang kehidupan ke agama ada jadi ada ungkapan-ungkapan yang mengajarkan tentang bagaimana harus bersyukur kepada Tuhan berbuat baik kepada manusia berbuat baik adil pada diri sendiri juga ada muncul peribahasa misalnya kemudian juga kalau orang lain mengatakan petata-petite misalnya macam-macam nah dari tradisi itu muncul kegiatan lain misalnya kalau di Jawa itu yang terkait dengan agama ada ruwatan ruwatan itu terkait dengan mitologi apa raja raksasa dan seterusnya jadi tradisi risen itu apapun yang dihasilkan manusia yang semuanya berbasis ucapan sekalipun itu benda maka termasuk tradisi risen misalnya orang Jawa mewariskan bagaimana cara membuat rumah tidak pernah menuliskannya awalnya diceritakan harus ada bubungan ada sokoburu ada keler ada duri ada duri ikan misalnya ada usuh ada reng ada genteng ada ompak dan seterusnya dulu tidak pernah dicatat Bapak Ibu tapi diwariskan turun-temurun dari tukang yang senior ke dalam kepada yang junior itu kan menceritanya kepada dengan-dengan lisan awalnya zaman modern sudah ditulis itu juga tradisi risen bahkan membuat jamu misalnya kalau di Jawa mungkin membuat bubur juga tradisi risen itu hampir semuanya zaman dulu dituturkan dan belum ada tulisan namun setelah ada tulisan yang terlisan itu juga ditulis tetapi tidak menghilangkan ciri-ciri kelisanannya misalnya mengulang-ulang ceritanya dan seterusnya sifatnya humoris menggunakan bahasa yang bisa dipahami masyarakat setempat sehingga sering muncul cerita itu sama tapi banyak variasi bahasanya nama-nama tokoh simbolnya berbeda karena apa ya itulah tradisi risen itu kan ya dari mulut ke mulut katanya begitu ya walaupun itu istilahnya kurang pas tetapi itu semua akan menyampaikan sesuatu nah sesuatu itu kalau di Jawa Barat tadi memang misalnya ajaran dalam silat tadi bagus di Jawa juga begitu orang silat itu tidak boleh untuk macam-macam petenteng-petenteng sama betul bahkan di jaman kerajaan itu latihan-latihan untuk mendukung prajurit perang mohon maaf zaman Majapahit kita bisa mengalahkan kaisar dari Cina juga ada silat ya di Cina ada tradisi silat sendiri kita punya tradisi silat sendiri tapi ada kemungkinan itu bertemu apa buktinya Bapak Ibu bisa lihat homo wajah insis itu secara antropologis setian persennya strukturnya adalah mongolik sekian persennya dominan adalah stologi jadi kita itu bangsa yang sangat hybrid Bapak Ibu tidak ada murni bahkan beliti yang terakhir sudah berbasis mitokondria DNA kita itu sekitar 60-70% itu asli seperti orang Nusantara seperti Papua 40-30% itu ras-ras semi termasuk mongoloid aneh ya lah dari itu orang akhirnya berpikir teori itu berpindah berarti orang itu berasal dari Sunda dan Nusantara akhirnya muncul teori out of Sundaland padahal dulu out of Afrika ternyata DNA tertua di Nusantara dan itu penelitian teknologi modern nah ini orang-orang mulai bingung tapi kalau dilihat humus nonses mulutnya jutaan tahun ya logis lah saya kira jangan khawatir silat di Jawa Timur juga ada Nusantara ada tapi yang bergaya Cina ada itulah bagusnya kita itu berakulturasi nah bukti akulturasi itu wajah NCS itu sudah ditemukan bertahun-tahun itu gak bisa dipungkiri karena DNA kita ternyata kulturasi hybrid ya budaya kita hybrid juga ya sudah lah jangan bertengkar karena etnis gak ada gunanya semua dari Nabi Adam ya saya kira itu tentang apa ya tadi saya sedikit ikut nimbrung pertanyaan yang ke Bu Grace karena terhubung jadi tradisi lisan itu apapun yang diproduk oleh manusia tapi basisnya budaya lisan dari tuturan tentu setelah itu akan bergeser menjadi budaya tulis yaitu kelisanan kedua yang dikatakan kelisanan kedua atau kelisanan sekender jadi ada yang lisan murni ada yang sudah lisan bercampur tulis bahkan Bapak Ibu sekarang sudah bergeser lagi ada yang bertransformasi menjadi digital jadi itulah tradisi lisan juga berkembang sesuai dengan teknologi zaman saya kira itu Bu Nelly terima kasih silahkan Bu Chris langsung kita ngerti aja yang pertanyaan kedua iya baik mengenai mana yang dominan dalam kelisanan pertanyaannya tadi kelihatannya juga bersambung ke pertanyaan Mas Eko Putra mengenai nama jurus sebenarnya kalau saya sendiri memang dalam penelitian awal saya memang melihat bagaimana tuturan yang ada di dalam pencaksilat dalam pengertian segala sesuatu yang terkait dengan kisah-kisah di dunia persilatan ini itu saya kumpulkan semua kenapa itu saya lakukan karena memang berusaha mengkaitkannya dengan program studi ilmu susastranya sehingga bisa melihat mengumpulkan kisah-kisah yang terkait dengan kesusastraan tetapi apa yang saya gunakan sebagai analisisnya saya mencoba melihat bagaimana memori kolektif dari masing-masing perguruan tersebut mewarisi mewarisi kisah-kisah yang mereka dapatkan dari guru mereka kemudian ketika dilakukan komparasi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika ada beberapa versi untuk sebuah kejadian yang sama ada cerita yang bertolak belakang untuk kejadian yang sama saya pikir Pak Katman juga pasti menemukan ini di mitologi tapi itu saya terima saja semua sebagai bagaimana sebenarnya komunitas silat itu kemudian memaknai yang mana yang sesuai dengan mereka yang mana yang kemudian diwariskan kepada mereka apakah kemudian ada perbedaan antara satu perguruan dengan perguruan lain ya tentu saja bisa sangat terjadi mengingat setelah silat beksi ini hadir di petukangan itu kan menyebar hingga ke berbagai tempat ini ibarat permainan kuda bisik misalnya pun awalnya mungkin ketika sampai ke orang ketiga sedikit berbeda ada sedikit variasinya juga itu yang menarik dari penelitian tuturan mengenai silat dan betul Pak Mas Eko Putra atau Pak Eko Putra nama jurus menjadi satu kajian yang yang saya kejar-kejar ketika itu kenapa demikian ya mungkin saya terinspirasi dari film-film kungfu gitu ya bahwa kalau ada nama jurus A itu bagaimana asal-usulnya kenapa diberi nama A itu saya kejar sampai sesedetil mungkin sehingga ini menjadi sesuatu yang asik juga untuk dikulik-kulik kemudian ternyata kalau di Beksi itu ada 12 jurus dasar yang namanya itu masing-masing berbeda tetapi kapan dia diberi nama ya itu ternyata juga setelah kemudian sebelumnya hanya jurus satu habis itu naik jurus jurus kedua tapi ada juga yang diberi nama kemudian yang juga menarik itu adalah terkait dengan jurus itu kan ada dua ada yang memang jurus pakem itu ada yang disebut kalau disilat yang disebut sebagai kembangan nah kembangan ini pun punya nama masing-masing yang kalau kembangan itu lebih cenderung untuk pertunjukan ya sedangkan jurus kan memang digunakan untuk bela dirinya nah di kembangan ini ada ceritanya lagi yang yang seru-seruannya itu banyak sekali ada yang mengapa namanya begini apa asal-usulnya kenapa ada yang misalnya jurus itu diberi nama karena berdasarkan mimpi itu ada atau dari gerakannya yang mirip seperti di beksi itu yang namanya jalur oh kok tiba-tiba lupa tetapi setiap jurus itu yang sekarang menjadi berkembang tapi harus saya bedakan mana jurus mana kembangan itu menarik sekali untuk dikumpulkan dan ternyata kemudian bisa juga di perguruan yang lain itu memiliki perkembangan baru lagi sehingga bisa dikumpulkan lagi apa sih asal-usul dari mengapa sebuah jurus itu hadir bagaimana dia bisa hadir dan seterusnya itu dari aspek kelisanan dari aspek budaya atau mau dikembangkan lagi dari aspek psikologika dari aspek semiotika itu bisa digunakan pisau-pisau bedah tersebut Pak Eka mungkin itu Pak Isnadi ya terima kasih kayaknya masih ada lagi pertanyaan kayaknya banyak sekali menarik topiknya ini dari Pak Rizki Hasan ini ditujukan pada Pak Katman bagaimana keterkaitan istilah mandalungan dengan budaya using apakah mandalungan bagian dari using atau sebaliknya terus kemudian berkaitan dengan istilah ini tadi juga ada yang banyak dari Pak Imam kayaknya istilah yang benar itu mandalungan atau mandalungan ini mungkin bisa disatukan jadi jadi satu dengan pembahasannya silakan Pak Katman ya terima kasih Pak jadi kita harus memahami secara bijaksana agar tidak berebut sebenarnya yang tidak perlu jadi dari perspektif waktu dulu jadi istilah mandalungan itu muncul lebih dulu karena sebenarnya mandalungan itu leluhur orang-orang dari using karena using itu unisingah dinasti adimaya itu sekitar 1800 sebelum masehi paralel dengan eskavasi teman-teman dari UGM di Kalilembu jadi kebudayaan using berkembang sekitar 1800 sebelum masehi itu hasil penelitian pasti eskavasinya sementara mandalungan itu leluhurnya orang-orang using tapi sejatinya jiwanya orang using adalah mandalungan tetapi mandalungan lebih muncul lebih dulu karena apa manuanda lungguhana itu menandai duduknya raja tangga sebagai raja mula-mula di nusantara raja mula-mula berarti kan leluhurnya semua orang nah kalau kita telusur kepada komunitas di tempat lain orang using itu setara dengan dayak ngaju ngaju artinya singa laju atau singa melayu jadi itu setiap generasi akan muncul dinasti penguasa akan muncul toponimi tadi kan ada pertanyaan apakah selalu terkait dengan mitologi ya sebaiknya dirubungkan karena itu mempertajam penafsiran dibantu ilmu se-multika dan seterusnya jadi dalam hal ini saya menyarankan bahkan pengalaman saya sendiri akan menjadi obor kalau ilmu semiotika linguistik geografi antropologi paleontologi bahkan ilmu geologi itu disatukan untuk menafsirkan bareng-bareng sehingga dengan demikian taksir kita lebih komprehensif dan jangan lupa kira-kira ini mengacu ke zaman apa simbolnya ini pesan saya dengan begitu tidak akan tumpang tindih jadi sejatinya orang ozeng adalah anak cucu orang mandalungan tetapi mandalungan yang sekarang kan memang diartikan seperti ini sudah bergeser jauh itu yang poin pertama yang poin kedua sebenarnya yang benar itu istilah yang mandalungan atau pandalungan sama-sama benar tapi merujuk pada istilah yang berbeda kita telusur dari struktur katanya dengan tolok ukur bahasa Jawa kuno bahasa Kawi kalau mandalungan manu anda lungguk anak itu menuju pada manu orangnya jadi istilah mandalungan yang disebut adalah personnya pandalungan adalah pa itu adalah awalan dalam bahasa Jawa kuno bahkan yang Jawa baru juga begitu pa andalung anak itu sebenarnya merujuk pada tempatnya jadi ketika kita menggunakan istilah mandalungan merujuk pelaku ketika kita menyebut pandalungan adalah menunjuk lokasi komunitasnya ya mandalungan itu sendiri komunitas orang mandalungan nah kalau di luar Jawa saya yakin komunitas ini sudah menjadi suku karena sudah berjalan sekian tahun tetapi orang Jawa merasa tidak perlu membuat suku-suku bahkan suku itu muncul belakangan saya kira orang Sunda sebenarnya kalau ditelusur itu bukan orang yang berbeda juga aneh karena Sunda itu Sunardayang itu artinya Brahmana Cahaya Raja Cahaya dan itu bukan hanya di dalam tradisi nama itu tapi simbol-simbolnya orang Baduy mengatakan Raja Batara Cikal Batara Cikal itu ya Raja Kelapa itu sama simbolnya karena ada dasa nama kekuncinya itu jadi Raja Cahaya Raja Kelapa Raja Raja Raksasa sama-sama tadi makanya kita punya cerita raksasa dasa muka dalam bayang hanya orang itu kan cerita India ya siapa bilang apakah semua cerita dari India apa bukan dari kita gitu loh ya nah saya kira itu perlu dikritisi lagi dikontruksi apa benar semua tafsir dari India orang di India tidak ditemukan makhluk jutaan umurnya seperti itu tidak logis nah itu penegangan saya jadi orang useng itu dinastinya bergembang 1800 sebelum masai sangat tua juga bukan hanya di Banyuwangi di seluruh Nusantara mandalungan istilahnya muncul sejak tahun Cahaya bayangkan 3000 sebelum masai itu gimana Pak nyebutnya ya gimana orang leluhur kita menyebutnya itu buktinya tadi itu dalam menurut sistem kronogram satu zaman 1999 enggak logis Pak ya silahkan ngomong enggak logis peninggalannya begitu tapi kalau manusia porba itu umurnya sampai jutaan tahun ya sangat logis kita aja yang belum nyambung gitu sementara itu belum jelas bisa dilanjutkan terima kasih ini luar biasa artinya ajakan Pak Katman untuk menggunakan analisa kritis berkaitan dengan informasi berkaitan dengan dari India dan pengetahuan seperti itu luar biasa sebenarnya masih banyak ini yang menanyakan ada beberapa yang ingin bertanya balik begitu tapi apadah ya waktunya enggak mencukupi dan kita harus mengakhiri begitu kenapa ada apa sedikit saya tambah sedikit saja mengenai bagaimana kita bisa melakukan penelitian tradisi lisan jadi kalau di dalam konteks tradisi lisan kita bisa sangat bisa menggunakan konsep-konsep seperti pewarisan pemertahanan dokumentasi pemertahanan revitalisasi perlindungan manajemen kearifan lokal formula struktural transformasi intertext bahkan sampai yang paling tinggi bagaimana tradisi lisan itu bisa kita kaji sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang bisa digunakan oleh pemerintah kita mungkin itu salah satu cara juga atau cara-cara untuk meneliti tradisi lisan menggunakan pintu-pintu tersebut Pak Isnadi karena tadi saya cuma menyebut memori kolektif saja jadi saya tambahkan banyak terima kasih ya makasih jadi menyambung dengan itu juga saya ingin tegaskan bahwa kita masih punya PR ini setidaknya kan sudah terbukti tadi ada nilai dan pengetahuan yang luar biasa di dalam tradisi lisan cuma problemnya kan di tingkat bagaimana mengintegrasikan dengan aspek kehidupan lain misalnya di dalam pendidikan misalnya di dalam kurikulum di dalam kebijakan di dalam bagaimana kesiapan institusi pendidikan untuk bisa memasukkan hal-hal seperti itu menjadi hal yang luar biasa bagi transformasi karakter misalnya di dalam bidang bagi anak-anak di dunia pendidikan itu masih problem kayaknya terutama sekarang kan ada MBKM merdeka berlajar ruangnya kayaknya lebih terbuka untuk bisa melakukan hal-hal tersebut baiklah dengan sangat menyesal ini karena waktunya habis pembicaraan dan obrolan ini harus diakhiri sampai ketemu lagi di obrolan yang lain dan mungkin di forum-forum yang lain untuk melanjutkan hal-hal yang masih ganjel mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pawara Ibu Sufiastuti terima kasih Pak Katman terima kasih Ibu Chris terima kasih semuanya para peserta dan hal-hal yang sudah ditanyakan silahkan Ibu baik kita telah mengikuti diskusi yang sangat menarik tentang tradisi lisan yang selalu indah untuk dituturkan banyak hikmah yang bisa dipetik dari tradisi yang kita miliki terima kasih pada para pembicara yang super keren kepada moderator yang telah memandu acara dengan sangat baik atas nama panitia kami haturkan terima kasih kepada moderator kepada para pembicara Ibu Grace dan Bapak Sukatman kepada Bapak Ibu peserta ngontras serta para pihak yang telah membantu kelancaran acara ini selaku pewara saya mohon maaf bila ada kata yang terkenan mewakili panik kami mohon maaf bila ada kekurangan pada acara ini sampai jumpa di ngontras berikutnya hikmah mengaji bersama opa dapat doku dapat pahala berbagai ilmu telah dibuka hiski jember terus berkarga buah pisang bertandan tandan segera matang dengan diperam jangan lupa bulan depan akan datang ngontras ke enam selamat siang salam sejahtera untuk kita semua salam om swastiastu namo budaya salam kebajikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya bapak ibu terima kasih teman-teman mbak Iki terima kasih bapak ibu beserta semuanya terima kasih terima kasih kembali terima kasih Gus Im Gus Im hadir mewarahnya bagus ya terima kasih terima kasih bapak ibu semuanya terima kasih 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 sampai ketemu lagi mbak Iki mbak Iki mbak Iki saya menyima wah luar biasa informasinya ya mbak Iki terima kasih mbak Iki mbak Iki bapak Iki terima kasih Mbak Iki terima kasih mbak Iki mbak Iki terima kasih amin antara seberikutnya tahun depan ya masih tahun depan ya lama Mas Heru masih lama satu tahun setahun depan Mas Arif tidak terasa dua jam tidak terasa tahun tidak terasa Mas Arif kapan ngopi nih Mas Arif kapan ngopi ini ngopi Pak kalau dengan Pak Atman grup ngopi memang Pak ini di Jumper ini luar biasa di tengah pekerjaan yang numpuk ini kelebihan ini kelebihannya Pak Ketua ini Pak senang loh akhirnya bertetap muka dengan Pak Soekatman itu baru sekarang ya Pak Soekatman nggak pernah ketemu kita tapi gara-gara webinar jadi ketemu baik saya pamit ya Bapak Ibu semua terima kasih Assalamualaikum Wr Wb terima kasih Mbak Ige semoga sehat sama-sama Pak terima kasih Mbak Ige sama Mas oke monggo Bapak Ibu kami tutup sampai jumpa di kontras berikutnya terima kasih semuanya mohon maaf tahun depan ya Januari terima kasih semuanya Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb